Halo para tetua, para pecinta Betel True The Heavens dimanapun kalian berada Gimana dikabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Bang Oyan Kau ilang gak sepakai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada akhirnya berhasil menghancurkan Jin Wuyo dan Jin Taiwei Bersama dengan kematian Jin Taiwei, pada saat ini lelah satan cahaya dingin segera meneru ke arah Xiaoyan Sosok Xiaoyan juga seketika menoleh dan Xiaoyan segera melesatkan tinjunya Sesaat kemudian ledakan besar terjadi ketika tinjun bertabrakan dengan cahaya dingin yang berubah menjadi pedang tajam Menghadapi kekuatan tinjun yang kuat, terdengar suara teredam dan pedang tampaknya pada saat ini tidak bertabrakan dengan kepalan tangan Xiaoyan Pedang ini masih berada jauh dari kepalan tangan Xiaoyan dan tidak benar-benar menyentuh kepalan tangan tersebut Jelas sekali terlihat bahwa pukulan ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan lesatan cahaya pedang Begitu benturan selesai terjadi, Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika menatap ke arah sosok-sosok Tai Su yang datang Bukan karena Xiaoyan takut, tetapi Xiaoyan berpikir bahwa Tai Su benar-benar memiliki niat yang sempurna Selain itu, Tai Su yang muncul di luar kehampaan laut barat sampaknya bukanlah apa-apa Hal ini juga menunjukkan bahwa Tai Su tidak hanya ada di kehampaan laut barat Tetapi secara diam-diam telah menembus semua kehampaan di dunia sensi Tai Su tampaknya ingin menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan kekuatan dari dunia sensi Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan pada saat ini segera berbicara kepada Jimmy Xiaoyan berkata bahwa sekarang Xiaoyan akan melepaskan Jimmy dan Xiaoyan akan membiarkan Jimmy melakukan pembantaian gila-gilaan Xiaoyan selanjutnya pada saat ini kembali merenung dan bertanya-tanya mengapa Yang Mulia Ratu masih belum mengambil tindakan Xiaoyan pada saat ini memiliki banyak spekulasi di dalam benaknya Mungkinkah aliansi Doshan benar-benar telah lama diabaikan oleh Yang Mulia Ratu semenjak kematian dari Yang Mulia? Sementara itu bersamaan dengan Jin Tai Wei yang benar-benar telah mokat Di suatu kehampaan pada saat ini ada sesosok tubuh yang terlihat duduk bersilak di sebuah istana Selanjutnya mata dari sosok tersebut tiba-tiba terbuka dan sosok tersebut sedikit terkejut Sosoknya lanjut bergumam bahwa ternyata Reinkarnasi Yang Mulia masih belum mokat Ia juga telah menghancurkan klon yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun Orang ini pantas mokat dan nama Yang Mulia di dalam Reinkarnasi kali ini adalah Xiaoyan Begitu sosoknya berbicara cahaya biru pada saat ini segera bersinar di matanya Kilatan cahaya biru di matanya tampak mengandung aura keruh yang dihembuskan dari mulutnya Selanjutnya sosok tersebut segera berkata bahwa pecundang Kui Jun ini tidak segera menghancurkan selipatu Giyok Untuk memberitahu mansion surgawi Jika bukan karena kematian klon tersebut maka ia benar-benar tidak akan bangun Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera memancarkan aura yang kuat Dan segera memerintahkan semua orang untuk muncul Sesaat setelah itu terdengar suara langkah kaki yang cepat dan beberapa sosok menyapu istana Mereka semua memiliki karakteristik yang sama dan mereka semua tidak memiliki pupil di mata masing-masing Terkecuali Raja Roh, makhluk-makhluk ini tidak memiliki pupil karena mereka mengorbankan jiwa mereka Sementara itu pada saat ini sosok yang bernama Sui Jun segera berkata Agar mereka semua memberitahu Raja Roh untuk berkumpul bersama Mereka harus segera turun ke aliansi Doshan untuk bertempur Menanggapi hal tersebut sosok-sosok yang baru saja muncul segera melesat ke segala arah Sebelum akhirnya beberapa sosok pada saat ini segera berada di hadapan Sui Jun Total ada tiga orang yang muncul termasuk dengan Sui Jun dan kedua sosok yang baru saja datang bernama Han Mo dan Yi Bu Yun Mereka merupakan anggota dari 10 Raja Roh yang Agung dari Mansion Surgawi Begitu keduanya muncul pada saat ini Sui Jun segera berkata sebaiknya mereka segera pergi Mereka bertiga akan pergi ke aliansi Doshan karena reinkarnasi yang mulia ada di sini Taik Su juga ada di sana dan mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membasmi orang tersebut Jika mereka tidak turun tangan maka ia akan menimbulkan masalah besar di masa depan Baik Han Mo dan Yi Bu Yun pada saat ini keduanya seketika langsung mengangguk Namun Yi Bu Yun pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena sosoknya merasa sedikit cemas Yi Bu Yun pun segera berkata tetapi ia ingat di aliansi Doshan Jika mereka ingin tiba ke tempat itu tepat waktu mereka harus menggunakan formasi besar Ini akan membutuhkan energi yang besar dan semakin banyak orang yang pergi Maka akan lebih besar energi yang dibutuhkan Apakah mereka pada saat ini perlu membangunkan Raja Roh yang tersisa? Menanggapi hal tersebut Suizun pada saat ini menggilingkan kelapanya dan berkata bahwa itu tidak perlu Ingatan yang ia peroleh melalui klon menyatakan bahwa kekuatan orang ini seharusnya hanyalah keabadian langkah keempat atau kelima Dengan begitu maka mereka bertiga saja sudah cukup untuk berhadapan dengannya Mata Yi Bu Yun pada saat ini menyipit mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Suizun Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa menurutnya masalah ini bukanlah permasalahan yang sepele Jika mereka pergi ke sana dan gegabah maka jika mereka terjebak Suizun tidak akan bisa menjelaskannya kepada atasan mereka Menanggapi hal tersebut Han Mo pun menangguk setuju dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Yi Bu Yun memang benar Sebaiknya Tuan Suizun pada saat ini harap tenang untuk sementara waktu Ia juga mendengar bahwa Kuizun telah pergi dan ia ingin tahu apakah ia akan mengirimkan berita kepada mereka Menanggapi hal tersebut Suizun pada saat ini memiliki ekspresi yang muram dan mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa ia khawatir ada yang salah dengan Kuizun Ia tidak mengambil tindakan ketika klonnya terbunuh dan ia tidak menghancurkan selip batu giok tepat waktu untuk memberitahunya Ia pada saat ini curiga mungkinkah Kuizun mengkhianati mansion surgawi Menanggapi hal tersebut Ibu Yun pada saat ini mengangguk dan kembali mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa jika begitu permasalahannya maka pengkhianatan Kuizun ini sangat penting untuk dibahas Ia berpikir bahwa semua Raja Roh perlu dibangunkan dan berdiskusi dengan hati-hati Selain itu mereka juga jangan lupa bahwa jika orang ini benar-benar reinkarnasi yang mulia Pasti ada seseorang di belakangnya dan ada kekuatan dari dunia para dewa kuno Begitu selesai berbicara Ibu Yun segera mengatur agar roh hantu yang berada di sekitar untuk memberitahu Raja Roh yang tersisa Pada akhirnya sesaat kemudian dua suara derap terdengar dan seorang pria serta wanita pada saat ini muncul Sosok yang baru saja muncul ini adalah Yao Yue dan Muzuo Yao Yue pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan bertanya apakah benar-benar ada keadaan darurat Ia akan segera membuat terobosan dan ia telah berbicara agar mereka jangan membangunkannya kecuali ada sesuatu yang penting Menanggapi hal tersebut Ibu Yun pada akhirnya segera menjelaskan semua permasalahannya kepada keduanya Mendengar penjelasan Kui Jun ekspresi keduanya pada saat ini menjadi semakin muram Sesungguhnya sebelum kematian dari Yang Mulia Yang Mulia telah memberikan pukulan berat kepada mereka sebagai Raja Roh Yang Mulia telah melemahkan kekuatan mereka sehingga kekuatan dari 10 Raja Roh dari Mision Surgawi sangat berkurang Dengan begitu maka mereka harus berlatih lagi untuk meningkatkan kekuatannya Namun hanya saja pada saat ini lebih sulit bagi mereka untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya Itulah yang pada akhirnya membuat mereka tercengang begitu mereka mendengar nama Yang Mulia Keduanya pada saat ini tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Kui Jun Sementara Raja Roh bernama Muzan mulai bertanya dengan serius Sosoknya bertanya apakah Yang Mulia telah berinkarnasi dan sekarang berada di aliansi Doshan Sui Jun pada saat ini mengaguhkan kelapanya dan berkata bahwa sekarang juga Taeksu telah bergabung dalam pertempuran ini Ia berpikir mereka bisa memanfaatkan Mision Surgawi untuk bergabung dalam pertempuran Mungkin sekarang adalah waktu yang terbaik bagi mereka untuk menghancurkan reinkarnasi Yang Mulia Ia juga mendapatkan informasi dari klon bahwa dunia dewa kuno pada saat ini belum muncul Dan ini merupakan waktu yang terbaik untuk menyerang Muzuk pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya terus bertanya bahwa jika reinkarnasi Yang Mulia ini telah bangkit Kekuatan apa yang pada saat ini ia miliki Bisakah mereka pada saat ini yakin bahwa sosok tersebut benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia Mereka telah membunuh ratusan orang yang dicurigai menjadi reinkarnasi dari Yang Mulia Ia oleh karena itu bisakah pada saat ini mereka meyakinkan sosok ini adalah asli atau palsu Apakah ada kemungkinan bahwa ini merupakan jebakan dari Yang Mulia atau dari kuil dewa kuno Mendengar perkataan dari Muzuk pada saat ini Suizun seketika terdiam Ibu Yun juga pada saat ini terlihat merenung sebelum akhirnya segera menatap ke arah Suizun Sosoknya berkata bahwa Kuizun pada saat ini telah berada di lokasi Sekarang kondisinya masih belum bisa dipastikan Terlebih lagi ia tidak menghancurkan selip batu giyok untuk memberitahu mention surgawi Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Kuizun dan apakah Suizun pada saat ini memiliki gambaran dari klon miliknya Kuizun pun mengingat kenangan yang agak berbintik-bintik dari klon Jintai Wei sebelumnya Sosoknya bergumam bahwa sepertinya sosok tersebut menggunakan jubah hitam Sosoknya tidak menggunakan armor dan kekuatan fisiknya sangatlah kuat Selain itu sosok ini juga memiliki senjata yang berupa pedang berat besar dan tumpul Semua orang memandang Suizun dengan ragu setelah mendengar hal ini Sesaat setelah hening, Ibu Yun pada akhirnya segera berbicara kepada semua orang Ibu Yun berkata bahwa jika menurut penjelasannya Ia khawatir orang ini merupakan orang yang paling pasti yang merupakan reinkarnasi dari yang mulia Ia telah memburu orang ini sebelumnya Tetapi orang ini diselamatkan oleh alam dewa kuno dan Zen Wu Akhirnya orang ini benar-benar bisa melarikan diri dari genggaman tangan Ibu Yun Jika memang demikian, maka mereka pada saat ini harus pergi ke Arliansi Doshian Menanggapi hal tersebut, Mu Zhou juga pada saat ini menarik nafas dalam-dalam dan mulai berbicara perlahan Sosoknya berkata bahwa ia juga berpikir mereka pada saat ini bisa pergi untuk melihat-lihat Namun seperti yang dikatakan di Ibu Yun, lebih baik mereka pada saat ini sedikit berhati-hati Jika orang ini benar-benar reinkarnasi dari yang mulia Mereka harus membiarkan Zhang Shuang dan Ning Yao pergi bersama dengan mereka Jika mereka telah bisa memastikannya, maka mereka bisa memberitahu keduanya mengenai informasi tersebut Begitu perkataan ini terdengar, salah seorang di antara mereka segera melesat mengundang dua raja roh lainnya Sementara itu sosok-sosok yang tersisa semuanya pada saat ini membentuk segel tangan dan sebuah formasi besar Seketika terbentuk, formasi besar pada saat ini memancarkan cahaya ke langit Banyak sosok pada saat ini berkumpul sebelum akhirnya total pada saat ini terdapat tujuh raja roh Ribuan pasukan roh hantu juga pada saat ini setelah berkumpul dan semuanya segera memasuki formasi Sementara itu di aliansi Doshian, pertempuran sengit pada saat ini benar-benar terjadi Setelah Jin Taiwei terjatuh, mata Xiaoyan selalu tertuju pada sosok-sosok Taiksu yang datang Para prajurit Taiksu ini mengenakan Void God Armor dengan dua kristal merah di dada masing-masing Tak lama setelah Jin Taiwei mokat dan pertempuran terjadi pada saat ini banyak prajurit Taiksu yang seketika berbalik Di lubang hitam di tengah formasi yang muncul pada saat ini terlihat adanya Dewa Taiksu yang besar Di belakang dari Dewa Taiksu ini ada peti raksasa yang merupakan tempat kelahiran dari sosok-sosok Taiksu Sementara itu sosok Xiaoyan pada saat ini terus menerus mengobrak-abrik para prajurit Taiksu yang hendak berniat untuk melarikan diri Tatapan Xiaoyan juga pada saat ini menyapu sekeliling Xiaoyan menganalisis penilaian terhadap situasi pertempuran di dalam benaknya Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut melihat Taiksu yang datang dengan cepat dan mereka juga pada akhirnya mundur dengan sangat cepat Tampaknya mereka tidak memilih untuk terlibat langsung dengan Xiaoyan dan yang lainnya Karena Jin Taiwei telah terjatuh maka tidak perlu bagi mereka untuk mengorbankan yang tidak perlu Mereka pada saat ini hanya berfokus pada pengumpulan sumber daya karena sumber daya ini harus dipelihara Sekelompok besar Taiksu pada akhirnya benar-benar telah melarikan diri Meskipun pertempuran ini tidak bertahan lama tetapi Jimmy telah menghancurkan banyak sosok Taiksu Ia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali dan membunuh ratusan prajurit Taiksu dalam waktu singkat Jimmy pun menatap ke arah Taiksu yang mundur dan bergumam bahwa dengan kekuatan seperti itu bagaimana mungkin mereka berani menyerang Sensei Semua orang pada saat ini hanya bisa menatap ke arah sosok-sosok Taiksu yang mundur tanpa kata Bersamaan dengan mereka yang menghilang formasi besar di atas juga pada saat ini runtuh dan menghilang Aliansi Doshian pada akhirnya seketika dipenuhi dengan keheningan karena semua orang terdiam pada saat ini Mereka sesungguhnya tidak tahu apa yang terjadi Tetapi mereka telah melihat kematian Jin Wuyuk dan Jin Taiwei dengan mata kelapa mereka sendiri Mereka pada akhirnya segera menatap ke arah sosok dengan jubah hitam yang berada di udara Sementara itu setelah formasi benar-benar runtuh Xiaoyan perlahan menarik pandangannya dan tertuju pada Jiyo yang tidak jauh di hadapan Xiaoyan Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia benar-benar sudah lama sekali tidak bertemu dengan Jiyo Jiyo pun seketika menoleh dan tersenyum dan berkata bahwa ia berpikir Xiaoyan tidak akan pernah kembali Tampaknya ini merupakan saat yang tepat bagi Xiaoyan kembali Ia pada saat ini telah merenovasi pemandian air panas dan mereka memiliki kesempatan untuk mandi bersama Ekspresi Xiaoyan seketika kikuk dan garis hitam pada saat ini segera muncul dikening Xiaoyan Untungnya tempat ini cukup jauh dari bahtera rumah hantu dan dengan begitu maka betina-betina Xiaoyan tidak bisa mendengar hal ini Jika tidak maka akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk menjelaskan mengenai persoalan ini Xiaoyan pada akhirnya segera mengubah topik pembicaraan ketika Xiaoyan memandang orang-orang di belakang Jiyo Di antara orang-orang ini tanpa terkecuali tidak ada sosok yang memiliki kekuatan keabadian Xiaoyan pun bergumam bahwa sebaiknya mereka pada saat ini segera memulai bisnis Apakah semua orang anggota dari kelompok kelopak bunga telah tiba? Tatapan Xiaoyan pun lanjut menyapu kesekeliling dan Xiaoyan segera bertanya dimanakah culing? Xiaoyan berniat menyelesaikan semua dendam lama dan baru Xiaoyan tidak akan melepaskan yang mulia manapun yang telah berpartisi sapi dalam pembunuhan anggota tim Firlas Xiaoyan seketika menoleh ke arah Jiyo yang tidak jauh sementara Jiyo mengeripkan mata dan Jiyo segera menoleh ke arah suatu arah Xiaoyan pun segera menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Jiyo Xiaoyan melihat wajah culing yang pada saat ini terlihat pucat dengan dua sosok yang berdiri di sampingnya Sepertinya mencegahnya untuk melarikan diri Jika Jiyo tidak mengandalikan hal ini terlebih dahulu, culing pasti telah kabur sejak lama Xiaoyan pada akhirnya maju selangkah dan Xiaoyan telah berada tepat di hadapan culing Xiaoyan lanjut meninjuk culing tanpa ampun Dengan Xiaoyan yang masih melakukan teknik penggabungan kehidupan pada saat ini kekuatan Xiaoyan benar-benar sangat besar Pukulan campuran Xiaoyan dan klon dewa asli bintang 5 tentu saja mengandung kekuatan yang tidak waktunya bisa ditahan oleh Juling Begitu Xiaoyan meninjuk culing pada saat ini bahkan tidak adanya teriakan yang berasal dari Juling Tubuh Juling pada saat ini langsung meledak dan kekuatan yang begitu kuat benar-benar mengguncang dua orang yang menjaga Juling Xiaoyan benar-benar menghancurkan Juling dengan satu pukulan Tidak peduli kekuatan macam apapun yang dimiliki oleh Juling Juling hanyalah seorang dogat Semua orang di aliansi dosian pada saat ini benar-benar tercengang melihat aksi yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan Terlebih lagi Xiaoyan juga telah menghancurkan Jin Wiyo dan Jin Tai Wei di depan mata masing-masing Di antara banyak sosok yang tercengang di kerumunan pada saat ini ada wajah yang terlihat sangat menarik perhatian Matanya terlihat agak kusam begitu ia melihat sosok berjubah hitam di kejauhan Ia memegang pedang panjang yang terbungkus sarung dengan tangannya dan sosoknya pada saat ini terlihat sedikit gemetar Di samping sosok cantik ini ada Mei Ling yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya Mei Ling mengangkat kelapanya menatap ke arah Xiaoyan Sebelum akhirnya tatapan Mei Ling seketika sedikit melengkung Sosok Xiaoyan adalah adik laki-lakinya dan Mei Ling pada saat ini merasa sangat puas dengan apa yang dimiliki oleh Xiaoyan Selanjutnya Mei Ling segera menoleh dan bertanya kepada sosok yang ternyata adalah Yunzi Mei Ling bertanya apa yang terjadi pada Yunzi dan apakah Yunzi mengenali sosok tersebut Yunzi pada saat ini menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya menundukkan kelapanya Pipinya terlihat sedikit merah dan sosoknya berkata bahwa ia tidak tahu perasaan di hatinya Yunzi pada saat ini tersembunyi jauh dan ia tampaknya benar-benar telah melupakan mengenai masa lalunya Yunzi bahkan tidak pernah melihat sosok Xiaoyan lagi di dalam kehidupannya selama ini Kisah pegunungan binatang buah setelah terkubur jauh di dalam hatinya Namun pada saat ini ia benar-benar merasa mengapa takdir ini begitu aneh Tidak peduli seberapa keras Yunzi melupakan sosok Xiaoyan Pada akhirnya ia menemukan bahwa ia tidak benar-benar bisa melupakan Xiaoyan Yunzi pada saat ini hanya bisa bergumam perlahan ketika berkata benarkah itu adalah sosok Xiaoyan Meskipun suara dari Yunzi terdengar sangat kecil tetapi sepertinya Mei Ling masih mendengarnya Mei Ling pada saat ini sambil tersenyum segera berkata bahwa nama sosok tersebut adalah Xiaoyan Dan Mei Ling mengenalinya Begitu mendengar nama Xiaoyan disebutkan tubuh halus Yunyun kembali terguncang Yunyun tanpa sadar menggumamkan nama Xiaoyan dan bergumam apakah itu benar-benar sosok Xiaoyan Yunyun pada saat ini memaksakan dirinya untuk terus menundukkan kelapanya dan tidak berani menatap sosok yang melayang di udara Tetapi meskipun begitu Yunyun masih dapat melihat sosok tersebut dari sudut matanya Yunyun pada saat ini tidak lagi mengenakan kemeja hijau seperti apa yang ia kenakan di benua doki Yunyun pada saat ini masih senang mengenakan gaun tetapi tidak lagi berwarna Xiaoyan Yunyun menggunakan gaun berwarna hitam dengan garis-garis halus dan rendah Rias wajahnya juga sangat cantik dan anggun Kulitnya terlihat lebih cerah di bawah warna hitam yang membalut tubuhnya Dibandingkan dengan Yunyun ketika ia masih menjadi anggota dari Sekte Mistiklot di benua doki Sosoknya saat ini bisa dikatakan lebih cantik jika dibandingkan dengan sebelumnya Yunyun mengikuti Mei Ling ke surga ke-6 dan meskipun kekuatan Yunyun ini tidak unggul Di bawah pelatihan dari Mei Ling Yunyun memiliki kekuatan yang meningkat pesat Yunyun pada saat ini hanya bisa tertegun dan bersama dengan hal tersebut Yunyun kembali teringat sosok yang membantunya di ladang bunga Yunyun berpikir bahwa pada saat itu ia bertemu dengan sosok Xiaoyan yang menyelamatkannya Sosok yang ia anggap Xiaoyan telah menyelamatkan Yunyun sebelum akhirnya memberikan Yunyun kepada Mei Ling Yunyun pada akhirnya segera bertanya kepada Mei Ling siapakah sosok yang pada saat itu menyelamatkan Yunyun Yunyun selalu mendokterin dirinya sendiri bahwa kejadian tersebut merupakan sebuah mimpi Menanggapi pertanyaan dari Yunyun pada saat ini Mei Ling pun segera berkata apakah menurut Yunyun semua itu hanyalah sebuah mimpi Yunyun seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Mei Ling Ada kebingungan yang pada saat ini terpancar di mata Yunyun Sesungguhnya Yunyun terus bertanya kepada Mei Ling berkali-kali mengenai hal ini tetapi Mei Ling tidak pernah memberinya jawaban yang pasti Hal inilah yang pada akhirnya membuat Yunyun bingung apakah ini merupakan sebuah mimpi ataukah kenyataan Sementara itu Mei Ling pada saat ini tersenyum melihat Yunyun yang tertegun sebelum akhirnya bertanya apakah Yunyun mengenalinya Yunyun pada saat ini hanya bisa menggigit stop kontak Yunyun pada saat ini hanya bisa menggigit bibirnya dan sosoknya tiba-tiba mengangkat kelapa Yunyun lanjut mengepalkan tinjunya Setelah beberapa saat ia pada saat ini akhirnya memiliki tatapan serius di mata merahnya Selanjutnya Yunyun pada saat ini menatap ke arah Mei Ling dengan mata yang juga sangat serius Yunyun pada saat ini kembali bertanya kepada Mei Ling apakah itu adalah sosok yang telah menyelamatkan Yunyun pada saat itu Mendengar apa yang ditanyakan oleh Yunyun pada saat ini Mei Ling berkata bahwa ia sesujurnya tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini Orang yang mempercayakan Yunyun kepadanya sama sekali tidak meninggalkan namanya untuk diberitahukan Selain itu ia juga mengenakan jubah putih dan dengan begitu maka ia tidak bisa meyakininya Yunyun pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Mei Ling Sejujurnya Mei Ling pada saat ini bukan berpura-pura untuk menjadi misterius Meskipun Mei Ling tahu bahwa memang Xiaoyan yang menyelamatkan Yunyun Bagaimanapun juga Xiaoyan memiliki identitas khusus Mei Ling tidak dapat mengungkapkan identitas Xiaoyan dalam hal apapun kepada Yunyun Mei Ling tidak tahu banyak tentang Yunyun dan ia hanya tahu bahwa Xiaoyan dan Yunyun adalah teman lama Namun begitu melihat reaksi dari Yunyun sepertinya mereka berdua memiliki hubungan yang lebih dekat daripada teman lama Sementara itu Yunyun pada saat ini terus terdiam dengan banyak spekulasi yang mengalir di benaknya Yunyun mengepalkan tangannya dan Yunyun pada saat ini kembali memandang ke arah Xiaoyan Yunyun berpikir bahwa semua ini bukanlah kebetulan di mana Xiaoyan terus-menerus membantu Yunyun di saat-saat kritis Terlebih lagi Xiaoyan juga pada saat ini telah datang ke aliansi Doshian Terlebih lagi Yunyun juga pada saat ini benar-benar telah ditempatkan di aliansi Doshian yang terkenal Ia memiliki guru yang kuat dan dengan hati-hati membimbing serta meningkatkan kekuatannya Aliansi Doshian ini juga tampaknya merupakan tempat Xiaoyan dan semua ini benar-benar tampak bukanlah sebuah kebetulan Begitu Yunyun memikirkan hingga di tahap ini Yunyun pada akhirnya menjadi semakin bersemangat Tetapi meskipun begitu saat Yunyun menatap ke arah Xiaoyan yang tampak seperti dewa di udara Yunyun kembali berpikir tampaknya Yunyun sepertinya tidak lagi layak bagi Xiaoyan Sementara itu di sisi lain setelah menyelesaikan dendamnya Xiaoyan kembali menoleh ke arah anggota dari kelopak bunga Xiaoyan lanjut bertanya apakah wakil pemimpin Cao Cao ada di sini Suara Xiaoyan seketika bergemak di seluruh aliansi Doshian Sementara semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam Xiaoyan sesungguhnya tidak tahu apakah Cao Cao adalah anggota dari kelopak bunga atau bukan Namun selama Xiaoyan berada di aliansi Doshian Cao Cao telah banyak membantu Xiaoyan dan pada akhirnya Cao Cao malah dihukum oleh Jin Tai Wei karena Xiaoyan Sementara itu Jiu pada saat ini segera menanggapi pertanyaan yang baru saja ditanyakan oleh Xiaoyan Jiu menjelaskan bahwa wakil pemimpin Cao Cao sudah lama tidak muncul di aliansi Doshian Ia mendengar wakil pemimpin Cao Cao telah diasingkan dan disegel oleh pemimpin aliansi Jin Tai Wei Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berpikir Tampaknya satu-satunya cara untuk mengetahui keberadaan Cao Cao adalah dengan mencari jiwa Jin Tai Wei Xiaoyan pun menghelak nafas dan karena semua dendam telah diselesaikan Xiaoyan pada saat ini harus menyelesaikan permasalahan lainnya Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh kembali ke arah semua anggota kelopak bunga Xiaoyan menangkupkan tangannya dan berkata bahwa jika masih ada yang tidak percaya kepada Xiaoyan Mereka bisa maju dan melawan Xiaoyan Begitu suara Xiaoyan ini bergemak semua orang pada saat ini terdiam dan tidak ada yang berani mengambil tindakan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menghelak nafas dan mulai kembali berbicara Sementara kepada semua orang Xiaoyan berkata bahwa mulai sekarang tidak akan ada lagi kelompok-kelompok bunga Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini akan membubarkan mereka dan mereka semua tidak perlu lagi menunggu Menanggapi hal tersebut beberapa sosok pada saat ini terjengang dan segera bertanya kepada Xiaoyan Bukankah ini adalah pengaturan yang dibentuk oleh yang mulia Para anggota dari kelompok bunga seketika memandang ke arah Xiaoyan dengan mata penuh keraguan Mereka bertanya-tanya mungkinkah Xiaoyan bukanlah reinkarnasi dari yang mulia Mendengar apa yang ditanyakan oleh beberapa sosok ini Xiaoyan seketika segera berbicara dengan penuh ketegasan Xiaoyan bertanya apakah mereka pada saat ini berbicara omong kosong Xiaoyan sendiri yang merupakan reinkarnasi yang mulia sesungguhnya tidak tahu apakah pengaturan yang dibentuk oleh yang mulia Tekanan yang berasal dari tubuh Xiaoyan pada saat ini membuat semua orang hanya bisa menundukkan kelapanya dan tak berani berbicara Sementara itu Xiaoyan pada saat ini juga hanya bisa terdiam karena Xiaoyan sesungguhnya tidak tahu apakah pengaturan yang dibentuk oleh yang mulia Xiaoyan benar-benar tidak mendapatkan dan tidak mewarisi ingatan dari yang mulia Namun menurut spekulasi Xiaoyan seharusnya yang mulia telah mengatur agar para anggota kelopak bunga tidak mengambil tindakan dengan mudah sebelum Xiaoyan menunjukkan kekuatan keabadiannya Mereka hanya bisa muncul jika Xiaoyan telah mendapatkan kembali aliansi dosian dan tugas mereka hanyalah untuk mendukung Xiaoyan Xiaoyan pun mengelah nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera kembali melihat ke sekitar Meskipun pada saat ini Jin Cho, Jin Wuyo, dan Jin Tai Wei telah mokat Tetapi Jin Tai Wei tentu saja pada saat ini memiliki klan lain yang berada di bawah naungan dari keluarga klan Jin Xiaoyan benar-benar tidak berniat untuk melewatkan satu pun antek-antek dari keluarga Jin Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini berniat untuk memusnahkan semua klan Jin tanpa terkecuali Xiaoyan pada akhirnya kembali memandang ke arah orang-orang dari aliansi dosian dan tatapan Xiaoyan ini seketika membuat semua orang gemetar Mereka pada saat ini benar-benar bisa merasakan tekanan yang terpancar dari tubuh Xiaoyan Mau tidak mau mereka pada saat ini akhirnya benar-benar mengeluarkan keringat dingin Meskipun mereka tidak tahu apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiaoyan Tetapi mereka bisa merasakan adanya virasat buruk di dalam hati masing-masing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!